hai oke selamat datang kembali channel Ericksoni TV channel untuk para pianis dan keyboardis perkenalkan nama saya Ericksoni ya inilah channel Ericksoni TV channel tutorial piano keyboard dan everything about music jazz is for all jazz is for all jazz untuk semua oke oke pada kesempatan yang baik ini saya akan membagikan tutorial yaitu yang sangat terkenal lagi terkenal banget teori konsep ini konsep teori ini adalah konsep tritone substitusi ya atau tritone Oke bisa ada bilang tritone ada belum ada yang bilang tritone substitusi whatever terserah itu cuma hanya nama ya ya jadi dari namanya tritone substitusi berarti kan tiga itu dari bahasa Inggris ya tiga ton berarti nada berarti tiga nada apa artinya itu itu apa definisi dari teori ini oke oke sekarang kita lihat ke piano piano oke kita lihat ke piano sekarang oke ini nada C ya ini nada C oke dari nada C ini kita ambil langkah tiga nada misalnya dari C ke D itu satu kan ya Oh ini kan C ke C setengah ya satu berarti D dari D ambil lagi satu berarti ke E itu sudah dua nada berarti dari C ini satu langkah dua langkah terus dari sini tiga nada dari E ke F ambil satu langkah satu ya berarti ke fish ya bukan ke F kalau ke F itu naiknya setengah namanya ke F ya ke F oke sampai di situ mengerti ya oke sekarang itu tiga nada ya dari berarti dari C naik tiga nada itu berarti ke F tritone tiga nada oke sekarang kita cari dari F sekarang kita mulai coba dari F naik F naik satu nada berarti ke Gis ya Gis ya dari Gis naik satu nada berarti ke Ais atau B flat bass berarti sudah dua dari bass naik satu nada ke mana ke C nah yang menarik tuh disini ya yang menarik sekarang disini jadi dari fish kalau naik satu tiga nada itu ketemu nada C ya udah mulai udah mulai kelihatan nih ininya apa namanya relasinya kalau C naik tiga nada kemana ke fish kalau fish naik tiga nada ke C oke ini saya contohin di C coba kita cari nada lain misalkan G ya nada G kita coba dari G naik tiga langkah ya tiga nada berarti ke A ke B dari B naiknya ke sis bukan ke C ya lagi sis oke berarti G dapet tiga nada itu tiga langkah dapetnya sis kita pindah disini sis ini sis ya sekrais atau D flat atau des ada dua nama kalau nada hitam ini bisa disebut sis bisa disebut des ya oke itu enggak begitu penting oke sekarang dari sis ini naikin tiga nada naik satu nada ke dis naik satu nada ke F berarti kalau di dua nada sekarang tiga dari F naik satu nada ke G berarti kalau sis naik tiga nada dapet nada G kalau di G naik tiga nada dapet nada sis oke itu yang disebut apa namanya itu yang disebut triton substitusi jadi ada persamaannya disitu ya ada 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 sama C kalau naik tiga nada ketemu Fis Fis naik tiga nada ketemu C ya misalkan ini oke ini anggap kita karena teori ini penting ya kan apakah misalnya kita naik empat nada dari C atau itu akan ketemu nada yang sama coba kita kita uji ya kita uji ya guys oke hai oke ya Hai sekarang gini kalau C naik empat nada gimana berarti ke D ke E ke Fis dan ke Hai Gis misalkan ini ada teori Fortun apa eh Fortun substitusi gitu ya misalkan ada teori ini kebetulan belum ada ya Oke dari C naik empat nada ke Gis bener nggak 1 2 D Fis nah sekarang dari Gis coba nih main naik empat nada ketemu nggak C atau gimana coba Gis naik ke bass satu naik C itu udah dua udah jelas nggak mungkin ya tempat kan D terus ketemu E wah kalau Gis naik empat nada ketemunya E malah kalau C naik empat nada ketemunya Gis nah ini udah nggak jadi teorinya nggak 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 berfungsi di sini ya ya Kenapa atau kenapa triton substitusi itu menarik karena teori ini dapatnya dari situ Oh kalau C ketemu C ketemu C tiga nada ketemunya Fis kalau Fis naik tiga nada ketemunya C kok bisa gitu ya kalau D gimana kode naik tiga D naik tiga nada ketemunya Gis pasti ya D agis pun naik tiga nada ketemunya Hai jadi C adalah triton substitusi dari Fis D dari dan Gis E dan bass oke Fis dan C baik lagi sekarang sis 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 dan Gis dan A F dan B G dan sis ya setelah itu udah belak-balik itu aja jadi ngafalnya gampang sebenarnya ya kan ngafalnya gampang sebenarnya oke oke sekarang untuk aplikasinya di lagu gimana Bang gitu kan banyaknya ya kan terus apa kegunaannya gitu ya kan Nah triton substitusi di dunia musik jazz ya itu luar biasa sekali digunain terutama untuk untuk chord dominan ya untuk chord dominan chord 7 misalnya G7 nih G7 kan G B D F oke ya G B D F ini G7 oke sekarang kita tahu substitusi triton substitusi dari G G itu apa sis kan G itu apa sis kan oke sis ya sis sini sis oke G di mana ya oke dapet sis oke terus sis 7 berarti oke ini G7 kita pencet C7 ini sis 7 berarti sis F G dan B nah ini Wah ini kalau dipencet bareng-bareng gini aja kalau yang jazz berat ya penggemar jazz berat udah enak kalau ses 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 suka ini Oh ini kayak Cikoria sering yang yang modern jazz ya yang modern jazz sering banget pakai ini ini enak banget oke kembali lagi ke teori oke kita lihat rela kita lihat koneknya nah ya konektifitasnya oke oke misalkan sekarang kita cari tiganya G itu apa B kan B ini tiganya B eh tiganya G itu B ada nggak nada ya kan ada nggak nada B di sis 7 ada dong 7 nya ini 7 nya oke kita putar sini aja ya Ayo gimana yang lebih Ayo gimana yang lebih atau gini deh biar anda yang pemula ini tiganya B oke tiganya G itu adalah B itu ada di sis 7 itu 7 nya sis 7 oke terus kita lihat 7 nya G tiganya G sama dengan tiganya sis 7 ya ini udah mulai menarik kan ya tiganya G oke tiganya G itu itu nadanya B itu adalah 7 nya sis jadi ini dia nah ini nada yang sama ini kan kalau nggak ada nada yang lain tapi ini bukan chord ya ya oke chord itu minimal tiga nada di pencet tiga nada yang berbeda itu namanya chord ya kalau ini interval ya oke sekarang hmm oke sekarang tinggal tambahnya apa ya ini ini aja yang beda oke di sis 7 yang beda sis G dan GD oke ada dua yang sama ya dua yang sama dan itu tiga dan tujuh cuma bolak-balik aja di sini jadi tiganya disitu jadi tujuhnya makanya oke ini ini bagus banget untuk menciptakan tension guys jadi biasanya dari sini rilisnya kemana gitu ke satu biasanya misalnya gini ya disitu kita ke C major 7 ya coba ya ini ya C major 7 nah gitu oke coba gini ini G7 jadi kalau anda pencet G7 anda pencet juga disini sis misalnya kita ini cuma untuk melihat mendengarkan soundnya ya ya nah ini sis 7 oke kalau sekarang kita lihat kita anggap kita pegang kita pikirnya G7 nih kita mikirnya G7 kalau kita kita megang kanannya sis ini sis 7 di kanan tangan kanan kita ya berdasarkan konsep triton substitusi ini sebenarnya jadi G7 apa gitu ya ya kan ada sisnya nah sekarang sis ini G sisnya itu apanya G ya oh sis itu min 5 ya atau plus 11 nah terserah anda mikirnya gimana nih bisa ngomong min 5 boleh ngomong plus 11 boleh ya berarti ini G7 plus 11 nih ada plus 11 nya nah ini tujuhnya ini udah biasa nah sekarang yang berbeda lagi gimana ini ada gis kalau gis tuh apanya G7 ya kalau di G7 dia apanya oh ya dia min 9 ya guys nih gis nih kalau ini kan satunya nih ya ini ya kan 8 ini ini 9 nya jadi ini min 9 nya kan G itu A itu kan 9 nya gis itu min 9 nya G jadi misalnya kalian pencet seperti ini chord nya berdasarkan triton substitusi jadi anda pencet G7 min 5 min 9 nah gitu atau G7 plus 11 min 9 itu nama chord nya juga keren ya atau jangan disini dah dirubah sini nih biar lebih disini mantep disini ya lebih bagus kayaknya suaranya terlalu jauh nih nah ini dia wah itu bisa jadi sound voicing yang menarik kan dari G7 nah terus ke CMR7 wah ini kalau di ini luas banget ya bisa dipakai untuk improvisasi untuk outside inside ya ini untuk dibuatin lain bagus banget Oke sekarang di aplikasi di lagu ya kan udah tahu sekarang ya itu tersebut jadi misalnya ini anda main nih ada lagunya D minor 7-7 ini ya terus ke G7 misalnya terus ke C mayor misalnya gini ya nah ini kan duanya nih nih B minor eh sorry D minor nah pas anda mau ke G nah substitusi tuh menariknya tuh kalau di band atau di piano Anda bisa substitusi triton substitusi chord nya kah atau bass nya kemudian yang di triton yang penting ketemu dominan Anda bisa ada ketemu Anda ketemu dominan chord nya untuk di dua lima satu ini kamu Anda ketemu dominan chord nya Anda bisa substitusi itu ya kita fokus ke lima chord nya dominan nya berarti di G7 nya kita harus substitusi ini nah Anda bisa cari variasinya misalnya kan harusnya ke G nih nah pas ke D ini ada ke sis bass nya wah kalau ngeband kan eh kamu coba bassnya ke sis dong aku ke G biasa ya gitu loh keren atau misalnya yang solo piano bisa lagu pop lagu apa aja pas ketemu gitu set bawa ke sis ya kan bisa seperti itu itu namanya kualitas itu namanya triton substitusi triton substitusi ya ini nah ini tetap ini ke sis ini tetap G terserah mau G apa aja nah bujanya gitu ya berarti ini yang saya substitusi kirinya saya mikirnya kirinya yang ke sis kalau saya balik ya sekarang kanannya saya ke sis tujuh tadi harusnya kan ke G gini ya saya yang ke sis tujuh bass nya tetap di G ya nah ini dia bujanya seperti itu ya ini di minus 9 by the way saya ini terus ini ke sis tujuh ini G nah enak banget nih ya Anda bisa gituin men Anda bisa pakai link untuk improvisasi juga bisa misalkan misalnya solo nih solonya pakai chordal tone aja chord dalam misalnya pas di G nya Anda mainkan sis tujuh chordal tone semua oke nah ini sis tujuh semua kan balikannya ya inversion nya ya kan nah enak banget tuh bisa gitu ya oke menarik ya ya intinya video ini membahas triturnya bukan bahas improvisasinya gimana ya saya kasih aplikasinya dikit-dikit lah kenapa untuk aplikasinya ya nah sekarang ada chord nih apakah itu cuma berlaku untuk dominan kalau di apa semua chord bisa nggak disustusi gitu ya semua chord sebenarnya bisa nggak disustusi ada beberapa teori yang mengatakan ah itu cuma untuk dominan aja ya kan dulu ya tapi kalau kalau saya pribadi jujur kalau saya pribadi triturn sustusi itu sebuah konsep bukan sebuah sebuah konsep yang tidak ada hubungannya dengan chord ini chord itu chord enggak triturn adalah sebuah sound sebuah sound sebuah konsep berarti di semua chord bisa minor mayor whatever kalian ketemu nada apa misalnya lagunya harus apa kalian substitusi bisa nggak harus itu dominan minor pun bisa ya kan apapun bisa misalnya ada lagu nih ya kan dianggap dia minor biasanya lagu ini lagunya misalnya lagu lagu apa aja deh pokoknya ada lagunya dia minor terus ada kan lagunya kayak minor nih lagunya gini lagu pop lagu apa kan banyak nah E nya ini bisa kita substitusi pakai tritone berarti substitusi dari E itu apa tritone nya tritone nya apa bass saya malah kebelet kebelet apa bingung ngomongnya tritone tritone sorry pokoknya gitu lah anda ngerti ya ke ke E karena minor ya minor setuju lah minor terus ke E kan anda bisa ganti E kalau menurut saya bisa ganti E jadi ke bass diminorin juga nggak apa-apa nggak harus misalnya E7 baru bass 7 nggak harus gitu kalau saya sih kalau menurut saya ya enak banget malah suaranya oke sekarang gini aslinya lagunya misalnya seperti ini oke kita ganti semuanya E minor kita reharmonisasi ganti ya jangan ke E minor kemana ke bass minor aja kenapa tritone substitusi oke berarti A minor bass minor A minor bass minor gitu bukan ke E minor berarti jadi begini lagunya atau ya bass minor nah total berubah lagunya yang tadi lagunya ya kita ubah jadi bass A minor minor ya ya kan banyak banget misalnya ada chord nih 1625 C K minor nah di A nya ini kita bisa ganti ganti apa tritone apa tritone apa ks kita ganti ks ya jadi tadinya lagunya terus baru ke D minor 7 wah pas ke G nya kan ke G nih G nya kita stresi ke dash lagi wah gitu yang tadinya lagunya kayak gini misalnya nih ya ini lagu popnya nih 1625 lagunya suaranya kayak begini nih aku polos polos ini ya cekin ini ya kan polos kan 1625 kita susu sini sekarang ya ya kita susu sini ten ks D nya dash nah ini dia polos polos ini aja nah itu udah substitusi ya kan substitusinya dimana saja tadi di A nya dan di G nya ya tau nah misalnya kita yang tadi ini kan kesannya biasa banget nih nah kita balikin tadi yang model 1625 substitusinya di di bass nya aja ya kanannya tetap Aminor kayak apa sih suaranya coba ya coba ya 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 oke sorry oke soalnya seperti itu ya tinggal nanti voicing nya seperti apa nanti itu di adjust nggak semua voicing itu bagus sekarang masalahnya buat musik itu masalah enak apa tidak enak secara teori masuk tapi belum tentu enak tapi belum tentu enak menang kasih ya kan belum tentu enak makanya dicari lagi voicing nya nanti Oh ini ditambahin ini baru-baru enak tapi teorinya seperti itu guys oke semoga ini bisa membantu yang apa namanya yang ingin tahu tentang triton substitusi ya semoga ini bisa membantu kalian semua untuk pengertian basic nya jadi itu yang dari pengalaman saya dari saya yang belajar saya belajar seperti itu mungkin kalau ada salah salah anda bisa komen di bawah oke ya jadi segitu dulu video dari saya yang belum subscribe silahkan subscribe guys like nya dong ya support like nya share video ini biar saya tambah semangat lagi saya Erickson di mau pamit dan tetap semangat sampai ketemu lagi di video berikutnya dan jangan lupa jazz is for all jazz untuk semua